1, 2, 3 Hai, kita kembali lagi di Delman Girl Aku Debbie Sartian, Kika Elmansipasi Aku bingung Dari yang Berlin Girl Ini tuh sebenernya aktros ya nih Aktros, ya aktros Aktris dan aktur Ini legend sih kalo menurut aku Soalnya jaman aku pun udah nonton Jamannya juga nondra kan ya Iya Kayaknya kesannya tua banget ya gue Tapi masih keliatan muda sih Terima kasih Jawaban yang tepat sekali ya Ya takut dikebukin Jadi ya setelah sekian kali Apa namanya Mencoba Dari tahun lalu loh Sampai sekarang Tahun lalu sempat yang agak-agak Desember Men, ayo dong kita ngobrol Aku lagi di gunung Iya bener Aku naik gunung juga Aku lagi syuting Aku lagi syuting gitu Akhirnya kita tangkap nih Kami ingin berhasil Dan untuk informasi ini adalah Pecah Telur aku pertama kali Di Youtube Dan di Delman Dan katanya Selamat dah kalian telah merawan saya Yes Dan sis Miriam Bellina juga udah bilang Ini adalah podcast terakhir Hahaha Podcast terakhir di Youtube Emang special buat Delman aja gitu Ya Oke kita ngobrol sekarang ya Mer Ceritain dong Ya lahir besar di Mandi Ya lahir besar di Mandi Oh my god Itu sangat lama ya Oke lahir di Bandung Udah gitu besar di Bandung Nggak besar di Bandung sih Sampai 10 tahun Pindah ke Kanada Oh pindah ke Kanada ya Pindah ke Kanada Satu keluarga pindah ke sana Udah gitu Habis Satu keluarga Ada alasan khusus Kenapa pindah Ya papiku Mengejar ilmu di sana Ya udah gitu Ya sekalian kita Ada kakak Mamiku di sana Yang memang Dah lama sekali gak pulang-pulang ke sini Akhirnya ke sana Kita tinggal di situ Aku tinggal di sana Sekitar 4-5 tahun Sampir 5 tahun Itu umur berapa terus? 10 tahun Oh iya 10 tahun Kenadanya dimana? Kita tinggal di sana lama Di Winnipeg Winnipeg Manitoba Terus pulang Tiga yang kecil ikut pulang Tiga yang besar tinggal di sana Sampai sekarang Sampai sekarang? Sampai sekarang Jadi berarti tiga tuh kakaknya ya pak adek? Kakak Kakak semua Kakak semua masih di sana Y bertiga pulang Tiga yang kecil Soalnya keluarga ada enam kan Cewek tiga Cowok tiga Putih hitam Putih hitam Jago Papiku jago Bikinnya Putih hitam putih hitam Cewek-cewek Cewek-cewek Cowok Putih hitam tuh maksudnya kulit Kulitnya Kulitnya Kapan catur ya Betul Emang bener Udah gitu Beda-beda umurnya Juga yang tiga yang besar Bedanya setahun setengah Setahun setengah Yang kecil bedanya empat tahun Empat tahun Gue emang kayak Diancanain gitu Cucok ya Terus Abis itu pindah Ke Jakarta Ke Bandung Balik ke Bandung lagi Nah Disanalah Mulai Balik ke sekolah Masuk ke sekolah FMP Klas 2 waktu itu Udah gitu Ya udah Mulai ada foto-foto Dan lain-lain Oh udah tuh Udah mulai tuh Oke 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 Mungkin karena agak-agak sedikit bule gitu ya Jadi akhirnya diajak untuk foto-foto Udah gitu fashion show Fashion show Cucokan-cucokan jeans Jaman-jaman dulu Kaos-kaos Kayak gitu Mulainnya sih begitu Udah gitu Kan dapat tuh Surat-surat penggemar Iya 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 Dulu belum ada Instagram ya Ya ada Surat-surat dateng ke rumah fans Udah gitu dikasihin perangkul Udah gitu kita balet Pakai tangan sendiri Nulis Masih ya iya Masih ngeladenin gitu ya Masih ngeladenin Sampai Film tahun 80-an aja Aku masih ngeladenin sendiri Nah udah gitu Udah Lagi mau nge-post Surat-surat itu Aku jalan sama temenku Temen SMP Jalan mau ke kantor Post Jalan kaki Gak punya ongkos Jalan kaki Nah di tengah jalan itu Kita Lifton Oh iya Lifton Maksudnya Lifton tuh maksudnya Mau nebing Oh Hitchhiking Hitchhiking Ada juga Ertong mau hitchhiking Kan waktu itu belum jadi Ertong Belum ada grab juga ya Udah gitu hitchhiking gak taunya Yang berhenti itu adalah talent scout Denny Sabri Oh gitu I see i see i see Denny Sabri diantarin kantor post Besoknya dia dateng ke rumah dan minta izin sama papi mami ku untuk aku masuk di kelemahku Film apa tuh? Perawan-perawan Dijinin gak langsung? Salah papi ku enggak Oh enggak Salah papi ku sampai aku udah gimana-gimana tetep aja Papi ku enggak mau Papi ku maunya aku jadi dokter kayak dia Sebentar aku liat darah aku pingsan Gimana caranya Gak mungkin dong kata darah ganti minyak tanah ya lemaknya Dari Lu liat jalan terus tuh sama film pertamanya gitu Jalan terus Akhirnya didukungnya sama mamiku Oh didukung mami Aku sih sempet ngerasa ada Ada guilty feeling Karena sampai mami papiku cerai Karena ini Aku gak tau karena ini Cuman yang aku inget juga waktu dari kecil juga mereka selalu berantem sih Cuman mungkin ini triggernya atau apa gitu Akhirnya pisah Setelah 27 tahun pernikahan Cuman selama 27 tahun pernikahan Ya aku juga melihat waktu berantem lu sih ya Jadi Pertama-pertamanya sih aku ngerasa kayak Aduh it's my fault atau apa Tapi semakin dewasa aku semakin Ya aku udah emang harus begitu Emang suratan takdir Life goes on lah ya wah Mereka gak gembira Nah itu film pertama tuh ya Sekarang masih ada Udah gak ada Udah gak ada Papiku udah gak ada Papiku udah gak ada Adikku juga udah gak ada Iya Adikku Adikku juga gak Kita kenal kan Jadi Oke itu Nah terus yang film itu jadinya akhirnya diambil Film pertama Diambil perawan-perawan Pertama gak ditawarin tuh Mawar Cinta Berduri Duka waktu itu Nama itu mondik ya Nek Oh jaman dulu Puitis sekali Nek Jaman dulu tuh puitis dan santir Bener Udah gitu Adalah kejadian apa Di konkurannya sama Waktu itu sama union-union yang di Bandung lah Atau apa Minta pembagian yang gak untuk adil Jadi akhirnya gak jadi Akhirnya aku di cut Nah taunya besokannya baru Masuk di Gadis Sampul Oh Gadis Sampul Gadis Sampul Jadi apa Covernya Nah gak lama kemudian Ida Karida yang nalain perawan-perawan Mungkin perawan-perawan kalau di Limit aku kali ya Jadi Gak jadi sih Perawan-perawan tuh iya jadi perawan ya Apa sih Satu perawannya iya Satu biasa kos-kosan gitu Yang isinya ya perawan-perawan Iya bang Trapet loh ini aja Minum jamu Jamu Kalau minuman dingin-dingin Sepirit Ya kan Sepirit 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 Iya Terus dari perawan-perawan Udah lanjut terus Lanjut terus Terus udah gitu Gak lama setelah itu Masuk ke rekaman Nah iya tuh Rekaman tuh apa? Nyanyi Nyanyi juga Nyanyi lah rekaman Kenapa? Kalipan dubbing Lu udah ambil Lu udah ber Nyanyi apa dulu yang hits Terus langsung hits ya Album pertama Simfoni Rindu Nah Masih inget ga lagunya Ku dengar simfoni di sana Kudengar simfoni di sandro Ah iya Mengalun sendupi lutrasa Bingung ga yuk Ini piti soalnya Mengalun sendupi lutrasi Boleh sih boleh Itu waktu itu tawarin siapa tuh? Dari JK Mas Yudi Meleduk 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 Meledak Cedar Selanjutnya 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 Terus berapa album ya sempet Kalo rekaman Hmm Pada Sekitar 19-an lah ya Seingat-ingat aku sih Bahan sepet ya Album loh itu Banyak 19 Terus filmnya mas Golden recordnya juga Banyak Sombong ya Yes Modal utama kita adalah Sombong Oke Prestasi Itu namanya prestasi Sombongan Kalo prestasi kita kasih panggung Iya Kalo sensasi kita kasih punggung Punggung Terus Berapa? Film udah inget ga? Udah berapa? Aku ga tau Yang terakhir apa tuh? Mungkin Yang terakhir kita kasih Iya betul Kali Yang 170-an mungkin Yang 15 Ya Udah dari umur berapa ya? 80 Ya 15-an lah 15-16 Iya Emang berarti Pekerja ya Pekerja kelas Aktif gitu Aku pakaikan kuda Gak 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 Menikmati Sangat Sangat menikmati Nah itu Kan pekerja Sekarang malahan justru udah Udah jadi passion Udah jadi kebutuhan Bukan profesi lagi Iya kan Kesibukan Aktifitas Nah tadi golden record udah berapa? Aduh ga tau Gak tau maksudnya banyak ya? Udah sering banyak Gak tau Itu aku mesti laporkan dulu sama Pak Sundi Sudi berapa ya? Yang nyatet ya soalnya Tapi kalo disuruh nyanyi atau main film Enakan mana tuh? Dua-duanya Iya Kenikmatannya beda-beda ya Tapi Both I love Ah Oke 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 Soalnya ya Sensasinya beda sih Iya kan Masih sensasinya beda Tapi kalo aku kan pernah gitu Pernah aku malahan Waktu film lagi terburuk Udah gitu semua Aku udah lari ke sinetron Aku tuh masuk orang yang paling akhir masuk sinetron Oh Iya iya Paling akhir aku tuh masuk sinetron Masuk sinetron aku Lama gak mau gak tolak-tolak Aku shou 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 Terus sampe Gak pernah ada di rumah Shou nyanyi kan? Shou nyanyi Masa Lenong Itu mah Iya Fashion show Fashion show Fashion show kadang-kadang juga ada Biasakan kita suka baju-baju wedding Nonton apa-apa gitu Terus Nyanyi-nyanyi-nyanyi Gak pernah di Jakarta Gak pernah di Jakarta Belum kawin waktu itu ya? Tapi punya anak satu Oh gitu? Ketemu anak cuma di bandara Tau gak? Aku bawa anakku juga Oh gitu Terus anak berapa jadi? Dua Anak dua Cowok dua-duanya Cowok dua-duanya Jadi 30 dan 26 tahun Abel dan Nigel Abel dan Nigel Tapi kalo di Indonesia jadi Abel dan Nigel Nigel Iya iya Tapi dia ani-ani berkecimpung di bidang Iya Kena enggak? Enggak Dulu mereka pernah ditawarin udah gitu Mereka pengen atau apa Oke Tapi dengan catatan Kalo kalian ada second contract Waktu udah bukan milik kalian lagi ya Aku bilang begitu Jadi gak ada Oh hari ini gak pengen syuting Pengen main bola Itu gak bisa kayak begitu So Make up your mind Mau Mau Enggak Enggak Mereka pilih bola Dia gak pilih main Gitu juga tapi Nah ini film yang ada di belakang kita nih Film ini Rorah Mendut Ini tahun berapaan nih? Oh my god Lapan 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 Empat ya Lapan empat Lapan empat Kalau gak salah Aku masih berbentuk cairan Iya Masih kecewong kamu Dres gini Tak cinta di balik noda Lapan tiga Lapan tiga Lapan empat juga Soalnya abis cinta di balik noda Aku masih ke balik noda Itu gak ada berhenti tuh ya Dari abis ini Abis itu ada lagi tawaran film ini Enggak Enggak berhenti Aku pernah Waktu jaman dulu kan Tau sendiri kan Shooting tuh bisa Tiga bulan Empat bulan Ada yang setahun Ada yang enam bulan Aku dalam setahun Pernah bikin dua belas Setahun bikin dua belas film Nah itu gimana tuh Pembagian waktunya Mampus Mampus Itu gak kalau banyak-banyak ya Itu saya tidur di dalam mobil Dan Tidur di saat lagi pasang-pasang lampu Jaman film-film dulu kan pasang lampu bisa Tiga jam Empat jam kan pasang lampunya Jadi saat-saat itu lah aku tidur Jadi gak perlu tidur Pernah sekaligus Empat film berjalan barengan Satu di Sukabumi Satu di Menteng Taman Kodok Satu di Bekasi Satu di Bekasi Satu di Bekasi Tapi jaman dulu jalanan kan Belum separah-separah Masih nikmat banget Masih oke lah Ujung sini ke ujung sini masih bisa Kalau sekarang coba Mungkin gak Kembali lagi Kata-kataku keluar lagi Mampus Satu aja cuma berapa scene bisa dapet Iya Iya kan Abis di jalanan sih Iya bener Karena macetnya Nah kalau film Menurut Ye Kan banyak nih film Ye Menurut Ye Menurut Ye Ada yang paling Berkesan Bukan berkesan Bikin Ye Karakternya tuh Gak into the character Bahasa juga I try to be in every movie Lalu berusaha untuk kayak begitu Cuman Ada sih beberapa Eh menduet Salah satunya Sudah dibalik noda Salah satunya Maksudnya tuh Tingkat keseriusannya lebih Dikulik lah gitu lah Ada Ada Taksi Ada Beberapa Terus ngalamin kesulitan gak Ye Ada gak yang pernah sampai Ada Aduh kok gue kayaknya gak dapet nih Gitu Yang Kalau gak dapet Si Gak ada ya Jangan sampai ada sih Tapi Sempet Ngalamin kesulitan gitu Di film taksi Aku ngalamin kesulitan Karena lagi proses cerai waktu itu Jadi Apapanya anak-anak ini Bukan Nama yang pertama Nama yang pertama Jadi Aku juga tidurnya di mobil Hidupku di mobil Sementara peran para apa Karakter yang lagi dimain itu Emang lagi berat Jadi Yaudah deh Melampiasi nangisnya Apalagi segala macem Ya di film itulah Gitu Tapi bagus dong Berarti ada kompensasi Ada kompensasinya Dapet citra juga sih Jadi agak-agak memuaskan Citra berapa ya Say Bukan berarti lu harus cerai dulu Dapet citra ya Tapi kadang-kadang Kalau yang ada problem gitu Bener Iya Ada kan orang yang punya problem Larinya kayak aneh-aneh Nah aku ngampiasinya Berkarya aja Kayak kata Meryl Streep itu Take your broken heart Make it into heart Iya Gitu aja gini Jadi itu tuh persis tuh Iya kan Dia lagi broken heart Jangan merupakan gitu loh Mungkin Mumpung lagi ada wadahnya kan Iya Jadi emang Ada kan orang yang Pendem-pendem Nangis Gak bisa nangis Aku lampiasin disana Sampe di dalam mobil gue Hehehe Gue jerawakan Ada satu saat Dan aku mesti nangis Tiba-tiba aku lari ke mobil dulu gitu ya Supaya aku bisa jeritan dulu Udah gitu Ada scriptnya yang ketok-ketok Kemudian aku nangis-nangis Dia langsung kabur lagi Gue liat di kaca spion Yang lagi Waaah Tiba-tiba Hehehe Gitu Hehehe Tiba-tiba Hehehe Padahal lagi berlinang tuh Iya biasa lah Lagi gila aja Emosinya lagi Hehehe Tapi kalo film nih kan Si Miriam Bellini ini kan Banyak banget yang diperankan Yang paling berkesan gitu Yang Buka lo tadi kan Itu paling challenging ya For me For me Semuanya berkesan Soalnya Mau itu peranan kayak apapun Juga Jika kamu suka melakukan apa yang kamu lakukan Semuanya berkesan Karena tuh aku paling suka film itu Aku paling nggak ada Hmm Semuanya 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 punya karakter mereka Dan punya nostalgia buat aku Ah Oke Jadi semuanya berkesan lah ya Semuanya berkesan Abis itu kayak Abis itu jadi bisa jadi kayak Oh jadi semuanya tuh Gua kenangnya dengan baik-baik Baik-baik Ya ada baik-baik Punya gue unik Enggak juga katanya Ya tapi ya itu Jadi Ya jadi makanan lah Ya jadi Jadi part of your story lah Betanya ya Ya Benar-benar Terus Apa Piala Citra Ya udah berapa? Piala Citra Tiga Tiga Tiga? Untuk film apa aja? Taksi Taksi Dari Pari Noda Yang ini Ini Sama Get Married Get Married Itu yang Citra Yang Citra Oke Terus emang ada piala apa lagi? Ada kan ada Piala Vidya Ada FFB Festival Film Bandung Aduh 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 Pokoknya udah banyak ya Pokoknya udah banyak ya Pialanya ya Awardnya udah banyak Nanti di fotoin aja gitu Oke Oke Kalo pama nyanyi kan aku baru nih di dunia perfilman Dari kan aku nyanyi dulu, nyanyi di musik Itu gimana sih caranya biar kita bisa into get into the character ya Pastinya selain baca, apa namanya script Bedanya sama nyanyi apa? Kalo nyanyi, hampir sama sih Nah, kan sama kan Cuman kan kalo nyanyi, it's more to yourself Tapi kalo buat acting kan it's more for everybody You put it out there Iya, iya, iya Kalo nyanyi kan kita bisa Beli, apa, bener-bener enjoy yourself Menghayati Tapi kalo, i think kan no matter what state you are You have to give it all And semua harus liat Iya, 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 iya Sebenernya ada ga sih dulu ya, dulu kan emang Sis Mary Mellene ini bukan dari perfilman gitu Iya, iya, iya Ada ga sih kayak coachnya sendiri gitu Life my dear Life? Life is the coach Jadi emang otodidak Emang udah Tapi engga, aku emang dari dulu tuh punya kebiasaan Memantau orang Oh, observing Observing Satu sama lain Jadi At the moment yang aku perlu Aku perlu karakter baru Data-data aku balik ke sana Oh iya, ini lucunya Ini lucunya Kayak waktu aku diseletron kisah sedih Itu aku ambil semua sifat-sifat jelek-jelek temenku Aku masukin disana Jadi Jadilah si iblis itu Hahaha Jadi Jadi Sis Mary Mellene ini Sis Mary Mellene ini Mengobserve Ngeliatin orang ya Ngeliatin orang, abis itu nanti Dikip sama dia Oh nanti gue mau kayak gini Kalau kita ngeobserve orang Dalam hati Ih orang kok kayak gini sih Aku masukin database aku Aku masukin database Kalau kita kan kita nyinyirin Ini kok kayak gitu sih cara ketawanya Janganlah ya Jadi Jadi Aku sering banget nonton sendirian Keluar negeri sendirian Masukin restaurant Orang kan kadang-kadang Aku gak bisa makan sendirian di restaurant Oh dasmi banget Aku di pojokan Usmi Apa di pojokan pasti Masih TTS sambil Tapi gak diliatin gitu kan Oh ya enggak Jadi stalker dong Oh yang ada gue dilinggis Jlek banget Dilinggis Gilinggis 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 Kalau kesel jambak aja Jangan dong Berantakan dong Rambut eke Oh ya kondeknya ntar lepas ya Iya Tuh Laper lu kekerasan Makin santet aja Lebih ngejlep ya Nea Cantik mainnya Cantik mainnya Cantik mainnya Betul Betul Kan 2000 ya 2000 ya 2000 ya 2000 ya 2000 2001 2001 Saking lamanya Udah lumutan Udah pake raksa Udah pake raksa Kalau sumur udah mesti di box Itu dia Udah mesti di box Udah berkarat kalo mobil gak dipake-pake Ya di Besa Udah mesti di bodoh Mesti di jumper Zzzzzz Zzzzzzzz Terus ya bertahan sendiri begitu Emang ya ga pengen lagi Nikah lagi Bagaimana Mungkin kalo dulu Mau bikin history short Setiap kali aku ada laki Aku biskin Ternyata tante-tante juga deh Sun Yang bayar-bayarin ya pasti ya Aku soalnya manusia pemberi bukan manusia penerima Dua kali gue kawin dua kali gue jadi suami bukan jadi istri Berarti cari yang harus keong reyong ya Jadi kalau misalnya mau kawin lagi gue mesti bener-bener jadi istri Pengen gitu ngerasain duit buat bayar listri Mesti ada uang buat bayar listri gitu Buat bayar ART atau apa, pengen gue dikasih gitu Oh pengennya dikasih Ya iya kan istri kan dikasih Karena waktu itu kan eike pikir kan mungkin dia belum mau lagi karena anak-anak masih kecil Udah lah waktu buat anak-anak gitu Tapi anak-anak kan sekarang udah dewasa Mereka mau bilang, kan mereka masih tinggal sama aku Pokoknya kita keluar dari rumah mama, kalau mama udah ada pasangan Oh my God, beban Jadi anak-anak gak mau keluar Kalo sampe detik ini aku gak mau tak kabur juga bilang I will never get married again atau apa Aku gak kayak gitu, cuman Sampai sekarang, tidak Sampai sekarang, tidak Selain aku menikmati solitudu Mungkin aku sekarang juga udah terlalu egois ya Karena aku udah alone so long Jadi untuk kompromis itu udah susah buat aku Karena aku lebih independen Ya, independen Dan udah gitu udah jalan, udah langkahnya, udah ringan banget kan Sebayangin kalau misalnya, kalau ada kedua lagi, aku harus direnurin lagi Buat bayar istri, gimana duit? Aku capek keluarin duit sendiri. Pokoknya disejahterakan lah. Iya, disejahterakan lah. Bener-bener menjadi istri. Karena aku udah terlalu seterong jadi suami. Bener-bener. Aku juga pengen jadi istri tuh yang... Sadar! 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 Pentypuk deh gue. Makin teleng gue. Aku sadar lho rupanya. Sadar, eh kesakit. Tapi ya pernah bareng ya, syuting bareng ya. Tapi ga ketemu. Oh ga ketemu satu frame. Jadi kan dia mamanya, beliau ini adalah mamanya Fera. Padahal dulu Fera sendiri ya. Jadi Fera, sekarang jadi mamanya Fera. Betul, jadi catatan si Boy dari make ini. Si Maryam Bellina jadi mamanya Fera. Fera, apa yang terjadi ayah naun. Iya. Oh, sunda-sunda gitu? Iya kan. Emang sama Fera kan gitu. Sunda-sunda Inggris. Sunda-sunda Inggris. Sunda-sunda Inggris. Tepuguh gitu. Tepuguh. Coba enang dikit lah ngomong begitu. Ayah, ayah Fera, ayah naun. Apa yang terjadi? Hai, menisedih pisan dong. Meniset pisan. Meniset pisan. Meniset pisan. Kering-kering mewek. Tapi seru gak waktu itu syutingnya? Seru lah. Seperti aku bilang, poinnya setiap kali syutingnya, tapi kita selalu mesti bikin seru. Terakhir juga. Karena kan kita menjual emosi. Syuting terakhir itu ya, catatan si Boy? Atau masih ada film lain lagi yang terakhir? Itu. Itu terakhir. Itu masuk stripping lagi. Sekarang stripping lagi. Kalau udah stripping udah gak bisa. Terus sejak kapan? Tadi kan Yei bilang kan, Yei orang yang paling terakhir bilang syuting sinetron. Karena sebelumnya Yei no, 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 no. Mulai kapan tuh waktu itu? Waktu itu aku mulai di judul Aku Mau Hidup. Di sana aku dapet Piala Vidya. Aku mau hidup sama, sama itu apa, mainnya sama Irali Bowo, Haji Masaid, Hadus Kunchoro waktu itu. Enam, enam, only six episode di Misteri. Oke, aku disana dapet cinta. Mulai masuk sana, udah deh keterusan gak berhenti berhenti main. Non stop kayaknya Yei. Cintuhan non stop. Non stop ya. Terus juga, apa sekarang stripping apa? Touch with. Touch with cinta. Buat ini ya, buat puasa ya? Bukan. Oh bukan. Bukan itu udah 2-3 bulan kayak. Oke, oke. Jadi ini pake week ini nih. Yes. Oh ini week. Ini week, Wok. 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 Bunda Fe. Tapi pernah ada gak sih sis, kan yang lihat itu karakter banget nih, kan ada karakter yang... Gitu. Gimana, gimana, gimana. Gua tuh suka banget buat... Tujuh Manusia Harimal, kan. Terus yang kayak... Aku suka. Nah, kalo tadi tanya apa, suka. Nah, itu salah satu dari favorit. Karena disana aku bebas pake sling lagi. Pertama kali pake sling. Oh iya. Padahal dilarang sih sama produsernya. Cuman aku bantu. Duh, cuman pake stand-nya. Aku sendiri aja. Eh, keterusan pake sling. Wah, sedap banget. Ternyata. Udah gitu pertama action, kan. Film action. Jadi itu yang rada-rada bedalah. Ya, jadi Inggris. Aku suka. Oh, Inggris. Ya, matanya beda. Aku bikin karakter sendiri tuh. Bikin apa ya? Aku bikin desain baju sendiri. Udah gitu. Oh, wow. Iya. Modal deh, modal. Oke. Jadi... Jadi catet ya setiap judul tuh selalu aku menggunakan modal. Ya, emang pemberi ya ya orangnya. Ya, pemberi ya. Tapi pernah ada gak sih kayak orang dateng kayak ini kan yang nyebelin ini? Oh, seri. Seri. Cuman kan aku juga ada main-main yang memilihkan juga. Jadi ya. Iya. Jadi balance lah. Ya, gitu aku termasuk yang pertama yang bikin antagonis lucu. Iya. Aku tuh ngeliat nontonnya jadi kayak, ya apa sih ini begini. Bukan jadi kayak lucu banget. Lucu, kesel, dan ngangenin. Iya, bener-bener. Itu kan kita pengen bikin karakter yang kayak gitu ya. Kalau di episode itu gak ada, aduh mana sih itu orang? Iya, iya. Tapi sekarang orang-orang itu ya? Dea, 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 dea. Mana jus saya? Mana jus saya? Dea, dea, dea. Ini apa? Apa, sendok? Garpu goblok. Iya. Sampai sekarang harus jadi meme loh. Itu full improvisasi loh itu. Oh iya. Kompensasinya? Iya. Dia kayak gini nih kompensasi. Jadi apalagi kalau dia lagi kesel sama sesuatu pasti bisa lebih gila nih. Iya kan, Shay? Karena mungkin gak bisa dituangin ke... Karena apa? Enaknya jadi apa? Pemain kayak begini, jadi kita bisa terapi. Itself terapi loh. Iya bener. Daripada kita pendem, pendem atau apa, ya kita masukin aja ke dalam karakter kita. Pernah ada yang kayak berantem jambak beneran gitu. Wah ya di jambak beneran. Dicekek beneran. Karena hape, hape, hape. Bener-bener, oh my god. Oh my god. Cuman aku manusia yang jangan cut. Karena lagi bagus. Bukan. Bukan teranah gue kan, cut. Anahnya director kan. Jadi hape, 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 hape. Aduh hape, bener-bener sakit banget. Dia gak bisa ngendaliin banget tuh lawan main tuh. Itu trans dong namanya tuh. Aduh bener-bener. Udah gitu pernah lagi sekali aku kan diikat udah gitu ditembak. Udah gitu kan ceritanya pake petasan gitu kan. Sampai petasan. Oh, nih kena. Nih buah nih. Nih netes darah. Tapi aku gak berani nge-cut. Udah cut. Bedara deh kayaknya. Udah bedara darah. Emang total gas banget ya. Udah bedara darah. Serpihan-serpihannya masuk ke daun. Aduh. Aduh. Emang totalitas tanpa batak. Totalitas. Dari dulu ya Shay. Terus badan bisa cucok begini terus. Olah neges. Olahraga. Olahraga pasti. Aku dari SMP emang udah rajinin olahraga. Udah gitu mamiku kan galak ya. Jadi olahraga, jamu. Udah gitu selalu mesti hygiene. Ya gak apa gitu. Aduh. Thank God sis. Aku terima kasih banget sekarang. Padahal dulu sih aku selalu ngamuk-ngamuk. Selalu marah-marah. Kesel banget kan. Tapi sekarang hasilnya ada gitu loh. So thank you mom. Up there. Gitu. Udah gitu kalau soal hobi. Memang hobinya adalah bergerak. Aku doyan tennis. Aku doyan badminton. Aku doyan bowling. Aku doyan manjat tembok. Manjat tebing. Cicak kalian manjat. Tebing aku kada takut. Jadi yang tembok. Rock climbing aja. Yang air climbing aja gitu. Nah itu gunung. Gunung kan. Gunung kan bukan naik. Kamu tau gak? Nah kalau gunung gak i love gunung. Nah itu maksudnya kok bisa ke gunung. Emang dari muda? Dulu waktu-waktu kecil juga udah sering. Cuman sempet tidak bisa melakukan karena itu kan. Kerja-kerja. Kalau ke gunung kan kita perlu waktu ya. Kita gak cuma bisa sehari. Kalau cuma sehari doang gak ada yang bisa kita nikmatin. Cuma nikmat nanjaknya doang. Sampai disana kan kita pengen camping. Nikmatin diun. Kita pengen pup di gunung. Aku mau nanya deh. Aku mau nanya kalo pup di gunung itu kayak gimana sih? Oh tadinya aku pikir oh my god kan. Setiap kali mau ke gunung. Aduh diku. Mesti minum apa? Supaya gak mampet gitu kan. Supaya gak bisa pup kan. Tapi sekali aku itu mau gak mau. Oke aku akan coba. Mesti ada backup gak sih? Oke gitu. Camping kan emang kita selalu bikin kayak ada tenda. Keputus buat gali. Kalo kita di gunung kan kita harus gali dong. Kita harus gali yang dalam. Dan kita abis do our deed itu kita mesti tutup lagi. Berarti keliatan dong kayong kita? Engga dong. Kan ditutup tanah lagi. Ditanem lagi. Kita dipumpuk say. Iya. Tapi mesti padet. Daripada ntar jadi ranjau buat orang. Iya. Iya. Dan kita gak boleh deket sumber air. Iya. Biar gak terkontaminasi. Iya. Tapi apa? Ya kita gali. Kita gali. Kita gali sendiri. Dan mesti dalam ya. Mesti jokok. Jokok. Tepat deh. Cantik. Kalau bisa selfie. Bisa tuh. Aku bisa di tengah-tengah badai. Mas lagi badai. Mas lagi badai. Mas lagi ada badai. Hujan es. Di gunung apa? Ingat gak? Ingin gede. Oh gunung gede. Bagaimana? Ah? Di gunung gede. Beri white. Beri white. Beri setengah mampus. Udah hujan. Masuk ke dalam ruang itu. Gali-gali. Itu gak kebawa itu. Gak kebawa itu Tenda. Oh ketiup-tiup. Itu mau ketiup juga. Nggak kan ditancepin. Untung aja gak terbang, kalau gak, halo. Aku kebaduy dong, kebaduy dalam. Selama ini kan kita harus pikir, oh baduy dalam gimana, orangnya sangar-sangar segala macam kan. Ternyata mereka tuh peaceful banget, mereka tuh peaceful banget hidup di sana. Maksud orangnya? Orang-orangnya. Dan kita kan pikir, wah mereka primitif kayak gini. Aku masuk sana, keluar pulang, aku merasa primitif. Kita dibudakin sama handphone, dibudakin sama duit, dibudakin sama apa di sana tuh. Aduh damai banget. Aku bisa poop di sungai. Kita ngomong soal poop ya? Kayaknya ngomong poop lebih berguna gak sih? Ya kayaknya ngomong, dia ngomongin di Youtubenya. Dia bilang, oh udah, e-e. Ngomongin e-e. Kita bisa bayangin dong, poop di sungai ternyata nikmatnya. Senikmat itu. Gak perlu di cebo. Gak perlu di cebo kan, akhirnya ngalir kan. Wah, senang sekali. Udah gitu, di sini kita mandi, di sini kita cuci-cuci piring dan lain-lain. Di sini kita poop. Jadi sama-sama tuh? Sama-sama. Cuman kan ngalirnya yang paling akhir kan. Jadi di sana orang itu kehidupannya kayak gimana sih? Kehidupannya, aduh pokoknya damai banget. Damai itu kayak gimana? Kalau kita kan damai itu gak ada keributan gitu ya? Damai. Damai yang tidak dikejar. Gak dikejar. Oleh sesuatu. Gak harus melakukan apa. Gak harus cari duit. Gak harus cek-cek handphone dan lain-lain. Itu punya hidup semakan gak pernah terlalu kenyang. Gak boleh. Bersatu dengan alam aja. Bersatu dengan alam. Udah gitu mereka tuh gak cocok tanam kayak gini. Mereka tabur aja. Yaudah. Tunggu. Tunggu gitu loh. Oh. Jadi itu benar-benar. Aku berenang di sungai. Oh, gila. Tanpa sehelai pun. Kenidip ya? Ya Allah. Itu adalah kebebasan yang paling... Gak ada paparasi tuh. Eh, dan mereka semua sekali tidak boleh ngidip. Mereka tahu betul. Begitu kita sudah selesai. Kita sudah pakai pakaian. Baru mereka lewat. Mereka tahu gak kalau sis Ertong? Tahu. Tapi buat yang suhu-suhunya aja ya. Soalnya kita gak ngobrol sama penduduk-penduduk yang lain. Cuma sama yang suhu-suhunya kalau kita nginepnya di rumah dia kan. Mereka ngobrol, tanya-jawab segala macam. Apapun yang kita tanya, mereka jawab. Jadi gak ada yang mereka umpet-umpetin atau apa. Mereka semua, pokoknya. Aku suka badui-badui-badui, aku suka kamu. Itu kapan tuh? Bulan Oktober tahun lalu. Baru. Tapi kita bawa toilet sendiri gak sih sih? Hah? Tapi kita bawa toilet sendiri, kita berdua. Kamu harus ngerasain pop di sungai dulu baru. Kamu tidak mau ada toilet lagi. Aku juga benar-benar ketakutan sampai aku bawa pamper. Sampai aku bawa pop-pop. Bisi-bisi, aku harus pergi. Aku tinggal ngakuin di situ dengan segala gimana-gimananya. Udah gitu, aku bawa pulang, aku buang. Tapi ternyata... Eh, kalau di gunung apa sih? Iyai kan tertarik banget selalu hiking gitu, naik gunung. Kan kadang-kadang Eka suka gunung, tapi bukan yang hiking, jalan. Kalau naik gunung enaknya tuh kita melawan diri kita sendiri kan. Apa yang dilawan? Kesabaran, kelelahan, pencapaian gitu. Bisa sampai di atas gunung, kita langsung, feel closer to God kayaknya. Ya kan? Feel closer to God gitu. Pernah mengalami hal-hal yang mistis, menyerah bukaan? Tidak, tidak. Jangan sampai. Kan kita setiap kali memasuki kemanapun, gak ke gunung, gak kemana atau apa, kita selalu mesti pamit, kita mesti permisi. Kan kita diajarin sepan santun sama orang tua, ya kan? Di mana-mana, permisi. Di mana-mana, permisi. Dalam lupang depan. Oke, rencana ke depan, Mer. Ya, masih pengen apa lagi? Rencana ke depan. Aduh, God has given me everything ya. Aku gak ada yang patut aku komplainin, aku kelurkan. Gak ada yang patut aku ngotot, mesti gak dapetin apa. Jadi, ya jalanin kehidupan. Dan selalu berusaha untuk baik. Jadi baik, susah banget soalnya. Kalau jadi jahat kan gampang, tinggal gampang orang aja ya. Udah gitu, aku selalu kasih semangat anak-anak. Begitu juga anak-anak juga kasih semangat. Itulah pokoknya. Anak-anak gimana rencana? Udah ada yang mau... Mereka laki-laki ya. Mereka masih enjoy. Mereka masih mau produktif dulu. Masih mau apa... Sibung dengan usaha mereka dan lain-lain. Jadi... Itu juga kan kehidupan mereka juga. Aku juga gak bakalan mau nuntut. Oh kamu harus cepet kawin. Kamu mama mau cucu atau apa. No. It is your life. Kalian yang jalanin. Aku support apapun itu. Asal yang baik. Sekarang mereka lagi bisnis? F&B. F&B. Abel juga kompeti. Indang. Indang. Kopi-mupi. Kopi-mupi. Terus ya... Yang satu property. Property. Oke oke oke. Jadi udah. Go with the flow aja. Go with the flow aja. Gak usah ngotot-ngotot. Gak usah... Gak usah ngejar-ngejar kebahagiaan. Aneh-aneh. Kita ciptain aja. Kebahagiaan gitu. Oke kalau gitu. Thanks banget. Thanks banget ya. Thanks banget loh. Molly yang ee gue. Gak usah. Gak usah. Dimana waktu itu nguburnya? Kita gali lagi kalian. Oh jangan! Oh jadi pupuk. Udah jadi edelweiss. Oh edelweiss. Cater! Udah jadi edelweiss. Berarti kalau ada yang metik edelweiss, inget itu adalah tayinya Mary Victoria. Apalagi gue kan ga makan nicin. Wanginya semerbak. Padahal nicin bagus loh buat taneman sebenarnya. Oh iya? Buat kalian, kalau pembahannya ingin bercocok tanam Pakailah kotoranmu sendiri Eh iya Dan makan mecin yang banyak Oke, terima kasih, Mbak Sama-sama, sayang Kayaknya tadi 60% ngomongin ee-e sih Lu masih lanjut Terima kasih Kupi Mupi juga, senang kita ada di sini Dan pastinya jangan lupa subscribe, di-subscribe, di-kompas Di-commen, di-liker, dan jangan lupa di-dupin notification-nya Biasa selalu ter-update bersama Delman Gau Dan aku, Debbie Satian Aku yang emansipasi, aku tetap bingung Saya ngembali nari, bye!